Dalam kegiatan ini dibagi menjadi dua grup untuk melakukan konseling bagi para kuyabievers Dan satu grup itu untuk para ODD atau orang tua yang ikutan hadir supaya mereka pun juga mendapatkan fasilitas dari kita Yaitu dari fisioterapis, mengajarkan mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna Sementara kuyabievers tadi kita sharing satu sama lain tentang apa aja sih pengalaman-pengalaman yang mereka alami Sampai membuat mereka tuh merasa, eh ini merupakan hal yang paling tepatnya untuk saya datang ke tempat ini Dan memang kita sudah fasilitasi juga dengan kehadiran psikolog dari pulih at the peak Untuk bisa memandu kita semua untuk bisa melakukan proses konseling ini Acara Alzi dengan konsep sharing ini luar biasa dia dampaknya Karena para caregivernya bisa langsung sharing dengan para caregiver lain yang sudah berpengalaman Jadi kena banget, kena banget kita bisa dengar sharing orang yang belum berpengalaman Sama dapat ilmu dari orang yang sudah berpengalaman Dan orang yang sudah berpengalaman itu juga belajar juga Karena masing-masing pengalamannya yang dialami itu bisa berbeda satu sama lain Acara yang oke banget, awesome Soalnya saya juga bisa belajar banyak Lalu saya juga bisa sharing Karena selama ini kita memang komplain-komplain atau banyak-banyak mengeluh Tapi gak ada solusinya Yang penting kan solusinya Solusinya sebenarnya kita dulu harus happy Kalau kita udah happy apapun yang kita berikan kepada orang lain Terutama mengurus ODD Itu selalu akan bisa teratasi Terutama mengurus ODD